Hai teman-teman, di video kali ini, Cikose akan menceritakan sebuah film action yang berjudul Cradle to the Grave yang diperankan oleh Jet Li dan juga rapper legendaris DMX. Di dalam film ini disuguhkan aksi-aksi menegangkan dari dunia kriminal, mulai dari pencurian, pertarungan bela diri, hingga keberadaan mafia kelas kakap. Bagaimana keseruan dari filmnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Anthony Faith dan rekannya yang bernama Miles. Mereka berdua kini sedang merencanakan pencurian berlian di Bursa Berlian atas perintah dari Christophe, seorang perantara dari Boss Misterius. Di sisi lain, pembicaraan itu ternyata disahadap oleh Sue, seorang agen intelijen terlatih yang dengan mudahnya dapat menuruni gedung apartemen dengan cara melompati lantai demi lantai. Dan tiba di kamar Christophe, lalu menghajarnya demi mendapatkan informasi darinya. Kembali ke pencurian, ternyata bukan hanya Tony dan Miles yang beraksi, mereka juga dibantu oleh timnya yang bernama Daria. Juga Tommy yang bertugas untuk mengalihkan perhatian penjaga. Setelah menyadari bahwa penjaga itu merupakan gay, Daria lantas menyuruh Tommy untuk menggantikannya. Sementara Daria membantu yang lain untuk mempersiapkan peralatan agar bisa membobol pintu berangkas. Akhirnya, setelah persiapan selesai, mereka melubangi pintu berangkas menggunakan roket. Dan berhasil masuk ke dalamnya, untuk mencari berlian yang sudah menjadi targetnya. Di tempat lain, Sue yang sudah mengetahui aksi mereka, lantas melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan tidak perlu waktu lama, mereka akhirnya menemukan berlian yang jadi incaranya, yaitu berlian hitam langka. Namun, sebelum polisi datang, Sue memberitahu Tony bahwa Christophe telah mengkhianatinya. Dan saat ini, polisi sedang menuju ke sana. Dengan cepat, mereka melarikan diri melalui terowongan kereta dan memutuskan berpencar untuk mengecok pengejaran. Namun sial, Mars yang sendiri langsung dihadang oleh Sue, yang juga mengincar berlian hitam itu. Dan tanpa mengeluarkan keringat setetes pun, Sue dengan mudah dapat merebutnya dan pergi begitu saja. Akan tetapi, ketika Sue mencoba memastikannya, dia kecewa karena berlian itu bukanlah berlian hitam yang selama ini ia cari. Adegan kemudian berpindah ke seorang pria bernama Yauling, yang kedatangannya sudah ditunggu oleh seorang wanita bernama Sona. Dan lantas memberitahunya bahwa berlian hitam itu telah dicuri. Malam harinya, ketika Tony sedang merencanakan tentang rencana selanjutnya, Miles datang memberitahunya bahwa berlian hasil curian telah dirampas oleh seorang pria asal Cina, yang tentu saja setelah menghajarnya. Dan di tempat lain, Christophe lagi-lagi dihajar. Namun kini oleh Ling, bosnya yang ingin mengetahui keberadaan berlian itu. Tony yang menjadi curiga karena berlian hitam itu diincar banyak orang, akhirnya memutuskan pergi menemui temannya yang bernama Arsi, untuk memintanya agar berlian itu diteliti. Dan saat Tony akan menemui Christophe, dirinya mendapati bahwa Christophe telah tewas di dalam kamarnya. Dan di sana sudah ada Sue, yang langsung menjelaskan bahwa itu bukanlah perbuatannya. Tony yang kini yakin bahwa Sue adalah orang yang telah menghajar temannya, kemudian langsung menyerangnya. Bersamaan dengan adanya suara telpon yang meminta Tony untuk mengangkatnya, ternyata yang menghubunginya itu adalah Ling, untuk meminta berliannya agar dikembalikan padanya, bahkan dengan cara mengancam. Tony yang kesal karena semua hal yang terjadi, membuatnya tidak memperdulikan kehadiran Sue dan pergi meninggalkannya. Namun di perjalanan, dia menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya, yang diduga bahwa itu adalah anak buah dari Ling. Dan setelah itu, pengejaran berhasil dihentikan setelah Tony menabrakan mobilnya. Namun karena mereka semua bersenjata, Tony akhirnya kalah. Dan muncullah Sue untuk membantunya. Sekarang keadaan menjadi berbalik setelah munculnya Sue, dan dengan perlawanan dari mereka berdua, semua dapat dikalahkan dengan mudah. Tidak berselang lama, Tony mendapat kabar dari Arsi, bahwa berlian hitam itu telah dicuri darinya, tanpa bisa untuk melawan. Namun berdasarkan ciri-ciri dari orang yang telah mengambilnya, mereka merupakan anak buah dari Chambers, bos mafia yang menjalankan bisnisnya dari dalam penjara. Tony yang semakin tidak mengerti akan masalah yang sesungguhnya, akhirnya menanyakan identitas Sue yang sebenarnya, yang merupakan agen intelijen Taiwan. Dan faktanya, berlian hitam itu merupakan milik pemerintah Taiwan. Tidak lama kemudian, Tony mendapatkan telpon dari Ling, yang kini telah menyandra putrinya yang bernama Vanessa. Tentunya agar Tony segera mengembalikan berlian hitam itu. Bahkan, Ling yang mengetahui keterlibatan dari Sue, kemudian berbicara sebentar dengannya. Ternyata Sue mengatakan kepada Ling, bahwa berlian itu ada padanya, dan tidak ingin bernegosiasi untuk Vanessa. Itu dilakukannya agar Ling menjadi bingung, dan Vanessa akan dibiarkan hidup untuk sementara. Maka dari itu, Sue mengajak Tony untuk bekerjasama, demi tujuan yang berbeda. Dimana Sue ingin berliannya, sedangkan Tony ingin keselamatan putrinya. Sejak saat itulah, mereka berdua akhirnya bekerjasama. Sedangkan, Vanessa disekat di sebuah hanggar, yang kini dijadikan markas oleh Ling dan anak buahnya. Di perjalanan menemui Chambers, Tony menanyakan siapa Ling sebenarnya, dan seberapa pentingkah berlian itu. Ternyata, Sue dan Ling dulunya berada di kesatuan yang sama. Namun, Ling berhianat untuk menguasai berlian itu, yang membuatnya akhirnya dipecat. Karena sesungguhnya, berlian itu lebih berharga dari berlian pada umumnya, yang membuat banyak orang ingin memilikinya. Singkat cerita, sampailah Sue dan Tony di penjara, dan langsung menemui Chambers. Namun, saat Tony memberitahukan tujuannya kemari, Chambers sama sekali tidak peduli, dan malah membuat Tony kesal. Karena dia meremehkan keselamatan putrinya, demi berlian hitam yang kini dicari oleh banyak orang. Tony yang ketika itu terus memaksa membuat anak buah Chambers menjadi ikut campur. Namun, dirinya dengan mudah diatasi oleh Sue. Dan akhirnya pergi untuk mencari berlian itu dengan caranya sendiri. Baru saja mereka meninggalkan penjara, Tony seketika merasa bahwa berlian itu telah disembunyikan Chambers di kantornya. Dan agar pencarian semakin cepat, akhirnya mereka berdua membagi tugas. Tony akan mencarinya di kantor Chambers, sedangkan Sue pergi menemui Arcee karena dia mengetahui ciri-ciri dari orang yang telah mencuri berliannya. Kini Sue dan Arcee sampai di klub kepunyaan Chambers, yang di sana selalu diadakan taruhan pertarungan. Awalnya mereka dilarang untuk masuk karena bukan petarung. Namun, Arcee akhirnya mendaftarkan Sue untuk jadi seorang petarung. Tentunya agar mereka bisa masuk, dan Arcee mempunyai waktu untuk mencari anak buah Chambers yang telah mencuri berlian itu dari tangannya. Beralih ke Tony, dia dan Miles kini berusaha masuk ke dalam kantor Chambers. Sementara Tommy mengalihkan perhatian penjaga dengan berpura-pura menjadi petugas serangga. Dengan cerdiknya, dia memerankan perannya sampai-sampai menyemprotkan obat pembahas mihama. Dan ketika penjaga lengah, mereka kemudian masuk dan langsung mencari keberadaan berlian itu. Namun, mereka tidak menemukannya, yang setelahnya dipergoki oleh penjaga dan akhirnya tertangkap. Di sisi lain, Arcee dan Sue belum menemukan orang yang kini dicarinya. Sedangkan, pembawa acara sudah memanggil nomor petarung Sue yang dari awal tidak berniat bertarung. Namun, karena Sue terlihat dan Arcee membutuhkan waktu lebih lama, akhirnya dengan terpaksa, Sue naik ke atas ring. Di atas ring, Sue hanya berusaha menghindar dari lawannya. Sedangkan Arcee telah menemukan orang yang menjadi targetnya. Seketika itu, Sue memutuskan mundur dari pertarungan. Namun, keputusan itu dilarang dan pembawa acara mencoba untuk menyerangnya. Karena hal itulah, membuat semua petarung akhirnya naik ke atas ring untuk melawan Sue. Berpindah ke Tony, dia yang telah diserahkan kepada polisi, kemudian berusaha kabur menggunakan kendaraan yang terparkir. Bahkan, dengan nekatnya, dia berusaha mengecoh para pengejar dan akhirnya berhasil meloloskan diri. Kini, Sue masih melawan dengan keahlian bela dirinya dan sanggup menjatuhkan mereka satu persatu hingga membuat Arcee bertaruh untuk namanya. Bahkan, pertarungan di ring kini semakin seru karena para petarung kuat berusaha untuk melawannya. Namun, hasilnya tetap sama. Mereka semua berhasil dikalahkan dan Sue menjadi pemenang yang merebut hati penonton. Setelah pertarungan selesai, Arcee mendapatkan banyak uang dari taruhan dan tentu saja mendapatkan juga orang yang mereka cari. Berpindah ke Ling, kini dia datang menemui Chambers yang tentu saja untuk menanyakan keberadaan berlian itu. Namun, karena sikap Chambers yang sombong, membuat Ling harus menghadapinya dengan keras. Yang diakhiri dengan terbunuhnya Chambers di dalam markasnya sendiri. Malam harinya, Tony dan Sue berkumpul untuk memasuki kantor Chambers. Namun, keadaan di sana tidak seperti biasanya karena didapati semua penjaga telah dihabisi. Bahkan, mereka hanya menemukan satu buah berlian di sekitar air mancur yang tentunya karena sudah didahului oleh Ling. Benar saja, berlian itu kini ada pada Ling dan mereka bersiap untuk mencoba berliannya. Namun, di situasi itu, Vanessa berhasil melaluskan diri dari ikatan dan mencari cara untuk meminta pertolongan. Untungnya, dia menemukan sebuah telpon yang langsung dipakainya untuk menghubungi Tony. Namun, karena Vanessa tidak mengetahui lokasinya, dia hanya bisa memberikan beberapa petunjuk sebelum telpon itu mati. Dengan mengatakan, ada banyak kursi dan sebuah mesin yang memancarkan cahaya hijau. Mendengar hal itu, Sue akhirnya yakin bahwa malam ini mereka akan menjual berliannya dan fungsi cahaya hijau itu adalah untuk menguji kekuatannya. Karena berlian itu merupakan penemuan baru dari plutonium sintetik yang mudah digunakan tanpa radiasi dan berkekuatan besar yang menjadikan beberapa orang ingin memilikinya untuk membuat senjata mematikan. Mereka semua kemudian menganalisis informasi dan mencoba mengatur siasat sambil melihat jadwal penerbangan yang menjadikan mereka mengetahui bahwa Ling berada di sebuah hanggar. Kini Ling beserta timnya melakukan demonstrasi kepada semua pembeli dengan menguji ulang kekuatan berlian itu bahkan hanya dengan sebagian kecil saja. Berlian itu dapat diubah menjadi senjata mematikan yang kekuatannya bahkan melebihi bom atom yang dilepaskan di kota Hiroshima. Dan setelah demonstrasi itu selesai, para pembeli langsung menawar mahal dari tiap putirnya, bahkan mendekati 1 juta dolar untuk satu berlian. Namun sebelum itu terjadi, Tony dan yang lainnya datang menyergap dengan menggunakan tank kemunyian Arsi. Tentu saja kehebohan itu membuat situasi di sana menjadi kacau. Awalnya, Sona berusaha melawan Soe. Sementara Ling berusaha melarikan diri bersama berliannya. Namun, pelariannya itu dihentikan oleh Arsi dengan menggunakan tanknya. Daria kini berusaha menggantikan Su untuk melawan Sona. Sementara, Tony melawan anak buah Ling yang mencoba untuk menangkap putrinya. Usaha pelarian Ling tidak berhenti sampai di situ. Dia mencoba melarikan diri dengan menggunakan helikopter kepunyaan salah satu pembeli. Untungnya, belum sempat dirinya terbang jauh, Arsi menembak jatuh helikopter itu menggunakan peluru dari tank. Ling ternyata selamat dari ledakan. Namun, Su dengan cepat datang menghadang dan menantangnya untuk bertarung. Sedangkan, Daria dan Tony masih berusaha melawan musuh mereka. Ling dan Su ternyata bertarung yang cukup seimbang karena mereka sama-sama sudah terlatih. Kini, perlawanan Sona harus berakhir karena dirinya harus tewas oleh senjatanya sendiri. Sementara Tony juga berhasil mengalahkan musuh dan kembali bersama putrinya. Akhirnya, hanya tersisa Ling seorang. Namun, setelah pertarungan yang cukup panjang, Su dapat menyudutkannya dan mengalahkannya hingga dirinya tewas secara mengenaskan. Di akhir film, seperti biasa, polisi datang terlambat setelah mereka semua berhasil mendapatkan apa yang mereka cari. Bahkan, setelah kejadian ini, Tony dan teman-temannya sepakat untuk mengubah jalan hidupnya dengan cara berhenti dari merampok. Sementara, Su akan kembali ke negaranya untuk menghancurkan berlian hitam itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.